Jajaran DPP LDII menghadiri acara musyawarah wilayah atau muswil LDII Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, Nur Hadi ditetapkan menjadi Ketua DPW LDII Maluku Utara dan Syarifuddin ditunjuk menjadi sekretaris. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan, salah satu dari delapan program pengabdian LDII untuk bangsa adalah Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Penggunaan Teknologi 4.0. Itu kita laksanakan agar tanggal pada tahun 2021 adalah sebetulnya salah satu diantaranya mengantisipasi lingkungan strategis yang juga sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua DPW LDII Maluku Utara berupaya meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi berbasis digital. Usai merampungkan muswil ini, LDII Maluku Utara menargetkan untuk menyiapkan generasi muda agar menjadi generasi profesional religius dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menonton!